Halo, apalagi nih, Avanza dan Espander jadi biang kerok, mobil-mobil ini kurang laku bahkan tidak laku sama sekali teman-teman Jadi dikutip dari CNBC Indonesia Menjelang akhir tahun ya, industri otomotif terlihat makin bergeliat dengan adanya kenaikan penjualan Namun, beberapa jenis mobil justru tidak mampu menarik banyak pelanggan Hingga akhirnya, hanya terjual sedikit bahkan tidak laku sama sekali nih teman-teman Selamat datang di channel Juradi ini Ya, pengamat otomotif Bebin Juana menilai hal itu tidak lepas dari faktor kendaraan lainnya Selama ini, beberapa mobil mendapatkan perhatian besar ya, seperti Mitsubishi Espander, serta Toyota Avanza Alhasil ada mobil lain yang tidak mendapat perhatian lebih nih Sebetulnya, itu juga bisa diakibatkan kampen yang gencar dan bisa beredar di media sosial Tentang kehadiran Avanza baru atau Espander nih Jadi, istilah kita itu adalah ada market yang dimakan nih Kata pengaman tadi ya, kepada CNB Indonesia Jadi, seperti diketahui, All New Avanza dan New Espander baru dirilis pada awal November ini Keduanya mendapat perhatian luas masyarakat Indonesia Yang membuatnya terjual banyak di ajang Gias 2021 tadi Mencapai ribuan unit teman-teman Akibatnya, pasar di segmen mobil lain jadi terambil Adapun, ajang Gias juga sekaligus menjadi kali pertama bagi pengunjung untuk melihat secara langsung Kok ada yang tidak terjual sama sekali? Itu akibat dari masyarakat yang shifting menunggu Gias Bahwa ini akan muncul Avanza baru Contoh nyatanya, itu orang cenderung menunggu Tadinya mau merek Anu, tipe Anu Jadi, enggak ya Tungguin dulu aja di Gias Kita lihat barangnya Avanza dan Espander baru Sebut Bebin Ketiga, dua mobil di atas mendapat perhatian besar Maka mobil lain seakan ditinggalkan nih Dan berikut ini, daftar mobil yang kurang laris per Oktober 2021 Berdasarkan data World Sales Gaikindo Yang pertama adalah Honda All New City Ini tidak terjual sama sekali Kemudian Honda All New Civic 0 unit Kemudian Toyota All New Corolla Altis 0 unit Berikutnya Daihatsu All New Sirion 2018 Terjual 1 unit Kemudian Daihatsu All New Therios X Tidak terjual sama sekali Kemudian Daihatsu All New Therios R Itu 0 unit Honda HR-V S Terjual 1 unit Kemudian Toyota All New Rush 2 unit Toyota All New Rush TRD Sportivo 4 unit Kemudian yang tidak terjual sama sekali Renault KW-ID 0 unit Dan Renault Triber 0 unit Jadi memang Kemunculan dua Mobil terbaru dari Toyota dan Mitsubishi ini Memang sangat Apa namanya Menguras penjualan di mobil-mobil yang lain ya Oke mungkin sekian dulu video singkat kali ini Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari info tentang mobil terbaru Mobil terupdate ya Saya jurunya disini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-support channel ini Bagi yang belum silahkan untuk menekan tombol subscribe Like dan Nyalakan juga notifikasinya Karena di channel ini banyak sekali info terupdate Tentang mobil baru Motor baru Dan trik dan tips tentang sepidang motor ya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam jous selamat menikmati selamat menikmati